Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya sudah terhubung dengan Carrie Lestari, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Bidang Farmasi IAI, serta Yoyon, Ketua Harian Perhimpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka. Selamat pagi Ibu Carrie dan juga Pak Yoyon. Selamat pagi Mbak, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat juga Pak Yoyon dan juga Ibu Carrie. Saya ingin ke Ibu Carrie terlebih dahulu. Ibu Carrie, sejauh ini bagaimana terkait dengan 11 jenis obat yang dianjurkan? Apakah masih terjadi kelangkaan dan sulit untuk pihak apotek ini bisa mendapatkan obat-obat ini? Sebetulnya hal ini memang menjadi satu perhatian kami juga, Ikatan Apotek Care Indonesia. Beberapa hari yang lalu juga kami melakukan rapat kerja terkait dengan HET ini dengan para sejawat apotekar seluruh Indonesia. Jadi sebetulnya bukan langka, tetapi supply chain-nya yang saat ini sedang diatur supaya segera sampai ke apotek. Memang ini adalah satu kendala pada saat produksi di industri memang juga masih mengalami satu kendala. Karena apotek itu kan bagian akhir supply chain untuk masuk ke masyarakat. Tapi insya Allah saya sudah berkomunikasi juga dengan rekan-rekan di KEMKES. Beliau juga memantau bagaimana dari industri farmasi ini dapat segera memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, tapi kalau dari pihak produsen sendiri bagaimana Bu Keri? Penjelasan dari pihak produsen? Saya juga kontak dengan satu pihak produsen, kami juga melakukan komunikasi dengan pihak produsen. Memang kemarin sempat menunggu bahan baku ya, karena kan maklum kan namanya juga semua negara terkendala. Nah dia import semua, kemudian pakai obat yang hampir sama semua. Jadi intinya memang kita semua berjuang untuk mengadakan bahan baku tersebut. Dan insya Allah kondisi ini dapat segera terkendali. Tapi kalau saya lihat sih untuk suplemen itu aman kan dengan HET yang ada. Jadi untuk yang mereka yang memang melakukan isolasi mandiri, yang OTG itu masih bisa ter-cover dengan suplemen dan vitamin. Sementara seperti obat-obat antivirus memang ada kelangkaan. Namun akhir-akhir ini sudah mulai ada lagi gitu. Walaupun belum semua terpenuhi dengan memadai gitu. Tapi kalau untuk diapotik sendiri, untuk 11 jenis obat ini memang banyak diburu masyarakat itu sejak kapan sebetulnya? Gini, sejak mulai ada informasi bahwa ini terjadi peningkatan hari ke hari gitu ya. Tapi tentu saja kalau yang obat-obatan yang simpatnya obat keras, kami juga menghimbau kepada masyarakat. Itu nggak perlu diburu karena itu obat keras sehingga tidak perlu distok di rumah. Nah, nanti kan kalau misalkan terjadi sesuatu kan itu pasti harus ada resep dokter, harus ada kawalan dokter. Apakah obat itu yang cocok? Itu kan tergantung dari kondisi pasien masing-masing ya. Dapat dipilih macam-macam obat tersebut. Jadi sebetulnya yang memberikan salah satu pemicu juga kekosongan itu adalah kadang-kadang obat itu disimpan di rumah padahal tidak diperlukan. Sementara kan obat juga ada kadaluarsanya gitu ya. Jadi saya sih menghimbau, mari kita bersama-sama untuk membangun kepedulian. Berikan dulu obat tersebut kepada mereka yang memerlukan. Tapi insya Allah kami juga dari Ketan Apotekar Indonesia selalu berkoordinasi dengan di Tianfar. Ini bagaimana kalau kondisi di lapangan kosong dan sebagainya apa yang terjadi. Jadi sebetulnya bukan kosong tetapi supply chain katanya dari industri yang saat ini sedang di-arrange. Karena mungkin awalnya kan semua obat antivirus itu basisnya adalah rumah sakit. Untuk menghindari adanya katakanlah pembelian obat oleh mereka yang tidak memerlukan gitu ya. Sehingga kemudian dari akhir, dari kita diskusi terakhir sekarang ini memang segera diarahkan ke apotek. Karena banyak kita arahkan untuk isoman gitu. Saya ingin mendengar dari perhimpunan pedagang farmasi Pasar Pramuka, Pak Yoyon. Untuk beberapa hari kebelakang ini memang terjadi kelangkaan di Pasar Pramuka. Kalau Anda lihat dari pembeli ini sebetulnya siapa mereka? Apakah mereka ini memang pedagang juga? Ataukah mereka ini adalah pembeli ataupun konsumen langsung sebetulnya? Yang jelas di Pasar Pramuka itu hampir 99% itu langsung, masyarakat langsung yang ingin membeli obat-obat tersebut, Pak. Baik, mereka masyarakat langsung. Jadi belinya itu dalam jumlah yang besar sebelum terjadi kelangkaan ini ya. Dalam jumlah yang besar ataukah memang per orang itu dibatasi sebelumnya oleh pedagang? Artinya ini jangan sampai ada memang kesengajaan penimbunan? Ya memang sebelumnya memang barang ini juga memang kurang melaku di Pasar Pramuka begitu. Jadi stok keadaan pedagang di Pramuka itu memang tidak banyak. Nah, kemudian bahwa memang pembelian itu juga memang sudah mulai kita batasi. Seperti kejadian karena kita selamanya tidak mau kejadian masker terurang kembali di Pasar Pramuka itu. Jadi setiap apa namanya masyarakat itu kita batasi pembeliannya itu satu bok, satu orang itu, Pak. Oke, jadi memang dari awal stoknya ini sudah sedikit begitu ya di Pasar Pramuka kemudian dibeli oleh para konsumen langsung gitu ya. Jadi kalau Anda lihat memang tidak ada unsur kesengajaan dari pihak manapun untuk menimbun ini? Iya, saya tidak melihat sama sekali dari pihak manapun untuk menimbun obat-obatan ini, Pak. Kalau dari pihak pedagang sendiri sebetulnya apa penjelasan yang didapat dari pihak distributor yang selama ini mensuplai obat-obatan, sebelas jenis obat ini? Iya, rata-rata dari pihak distributor sendiri hanya mengatakan cuma supaya itu mereka yang memang terhambat ke penjelasan mereka seperti kayak begitu. Nah, terhambatnya kenapa? Tidak ada penjelasan dari pihak distributor, Pak. Oke, nah ini juga menjadi penting sebetulnya dari harga yang telah ditetapkan, ini kan sebagai acuan begitu ya bagaimana harga di pasaran mengikuti dari HET ini. Seperti apa sidak yang dilakukan, kemudian dari pihak aparat sudah mengatakan bahwa ini memang sudah dilakukan di beberapa pasar-pasar pun juga sentra, toko obat, maupun juga apotek. Tapi dibahas nanti usai jeda tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Keri, Ibu Keri dari 11 jenis obat dengan harga eceran tertinggi yang sudah dirilis oleh pemerintah. Apakah harga ini wajar yang dirilis itu? Ya, memang ada beberapa harga yang kami mendapatkan keluhan dari sejawat apotekar, karena memang harga tersebut jauh di bawah dari harga pembeliannya gitu ya. Tapi saya tidak menyebutkan obat apa saja, tapi ada harga yang memang jauh di bawah. Sehingga itu juga menjadi masukan kami ke IAI dan mereka mengeluhkan, karena mereka justru sekarang akhirnya menjual dari harga pembelian sebelumnya. Tapi untuk mereka yang punya stok ya. Kalau mereka yang tidak punya stok, yang kebetulan baru beli dari distributor kan sudah diatur dengan harga eceran tertinggi tersebut. Cuma kami memang dalam hal ini berupaya memberikan dukungan ya dalam kondisi sulit seperti ini. Jadi para sejawat apotekar mematuhi HET tersebut ya kita anggap sebagai bela negara dari apotekar. Oke, jadi tidak masalah untuk jual rugi lah ya istilahnya dari harga sebelumnya yang memang sudah tinggi. Kemudian diberikan harga eceran yang jauh lebih rendah saat ini. Ya masalah sih gitu ya, ya masalah berarti kan ada masalah apa ya, pasti kerugian ada gitu ya. Ya tapi kita kan bersama-sama berupaya untuk bersama-sama saling mendukung dalam kondisi sulit ini gitu. Oke, tapi sejauh ini bagaimana sidak-sidak yang dilakukan oleh pihak aparat? Apakah banyak ditemui dari apotek-apotek ini yang ternyata masih menjual tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi bagaimana? Kalau di apotek sih aman ya, karena mereka, kita bersama-sama dengan pengurus pusat, ada pengurus daerah dan pengurus cabang ya berusaha untuk terus mendampingi mereka melalui beberapa komunikasi yang dilakukan gitu ya. Kalau saya pikir, kalau selama itu belinya di apotek, di saluran resmi, suplai obat itu kita amankan gitu ya. Nah cuman memang kami mengamankan bahwa pembelian obat itu betul-betul untuk mereka yang memerlukan artinya kita tidak melayani pemberian obat antibiotik dan antivirus tanpa resep obat. Karena itu termasuk ke dalam obat keras. Jadi harus ada resepnya baru dilayani. Kalau tidak ada ya tidak akan dilayani. Oke, saya ingin ke Pak Yoyon. Pak Yoyon, dari 11 jenis obat dengan harga eceran tertinggi ini, kalau Anda lihat memang sesuaikah dengan harga yang selama ini dijual oleh pedagang di Pramuka? Ya, di Pasar Pramuka sendiri cuma ada 4 dari 11 itu sendiri ya mbak ya. Jadi harga-harga yang ditelpon oleh pemerintah itu memang itu harga-harga yang wajar, yang mungkin malah harga di bawah itu kita jualnya sebelumnya gitu loh mbak. Oke, jadi tidak ada masalah ya. Sejauh ini bagaimana dengan sidak-sidak sudah mulai dilakukan oleh aparat di Pasar Pramuka? Ya, Alhamdulillah sudah dimulai dari tim Polda Metro Jaya. Berkebetulan pedagang saya juga ada salah satu yang masih nakal, ya resikonya berbeda dengan hukum jadinya mbak. Oke, ini kan pemerintah sudah menegaskan bahwa akan dilakukan pengawasan betul begitu ya terkait dengan harga obat yang tinggi ini. Kalau saran dari Anda, ini kan sebelumnya sudah sempat terjadi, kalau tadi kita bahas terkait dengan masker begitu ya, sempat terjadi kelangkaan. Nah, bagaimana harusnya pemerintah melakukan evaluasi itu pun belajar dari kejadian sebelumnya, kelangkaan obat dan harga tinggi sulit didapat oleh masyarakat. Apa yang menjadi catatan Anda Pak Yoyon? Ya, saya sih berharap Polda Metro Jaya tidak hanya memberikan harga yang tertinggi, cuma juga penyupayaan barang-barang ke kami mau diawasi juga gitu. Jadi, seperti yang Pak Luhut, Insar Panjatan kemarin katakan di beberapa media bahwa mereka juga akan menyidak para produsen dan para distributor, itu kami amat sangat senang sekali dan kami amat sangat mendukung langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Nah, cuma kami berharap apa yang dikatakan Pak Luhut, tiga hari ke depan, itu mungkin hari ini dan besok, itu terlaksana, Mbak. Jadi, memang diberikan apa nama tindakan kepada para produsen ataupun para distributor yang menyimpan dan menimpan obat. Itu harapan kami pada pasal pramuka, Mbak. Jadi, ketika dikawal, diawasi oleh aparat, ini semua terkendali ya Pak Yoyon? Iya, jenis terkendali dan harga pun akan terkendali. Dengan penyupayaan obat yang lancar, contoh seperti vitamin yang beberapa vitamin yang selama ini lancar, itu tidak ada penaikan harga. Malah diskon menjadi lebih tinggi lagi jadinya, jadi masyarakat jadi lebih cepat mendapatkan dan lebih murah mendapatkannya, Mbak. Jadi, kami berharap, amat sangat berharap pemerintah untuk mengawal obat-obatan itu, tidak hanya harganya, Mbak, gitu. Oke, jadi dengan kata lain bahwa penyuplai ini memang ada kesengajaan juga untuk memainkan harga atau sebagai mafia obat lah ya, kata lain begitu. Iya, bisa terjadi. Karena kan Matarati kan, partai di tangan kami itu kan masih berjenjang ya, Mbak ya. Dari produsen ke bagian penjualannya, kemudian ke distributor baru ke kami. Nah, dari distributor ke kami itu akan terjadi para mafia-mafia ini. Maka kami harapkan pemerintah untuk menindak. Iya, Pak Yoyon ini kan butuh kerjasama semua pihak, baik itu pedagang dari sisi produsen, distributor, sampai ke pedagang eceran, gitu ya. Kita semua bekerjasama di kondisi darurat ini. Apa yang bisa Anda sarankan kepada pemerintah sekali lagi bahwa ini betul-betul berjalan dengan baik tanpa adanya harga yang tidak sesuai atau tidak wajar maupun juga kelangkaan ini tadi? Iya, itu tadi saya katakan. Saya mohon sama pemerintah untuk mengawalnya pendistribusian obat ke mafia pramuka terutama gitu. Jadi supaya dengan pendistribusian lancar, otomatis harga-harga saya bisa jamin tidak akan naik di mafia pramuka. Kemudian juga kepada rekan-rekan saya, aneh kata pun nanti ada yang menjual harga di atas rata-rata yang nggak usah dibeli lah. Mendingan kita nggak usah dagang itu. Karena menurut kami, nyawa manusia itu di atas rata-rata lain daripada keuntungan gitu, Mbak. Ya, jangan mencari keuntungan di kondisi darurat ini. Singkat saja, Bu Kerry, apa pesan Anda kepada pemerintah di kondisi saat ini? Yang pertama tentu kenaikan harga itu karena supply dan demand tidak sesuai ya. Dan juga berarti ada perlu didukung industri obat ini juga untuk memudahkan masuknya bahan baku obat yang memang saat ini masih impor. Kemudian yang kedua baik dari menjaga untuk distribusinya juga dan juga dengan HIT ini sepertinya distribusi juga akan menjaga harga di HIT tersebut. Nah, termasuk juga kepada seluruh pelaku penjual obat. Mohon penjualan obat-obat keras itu harus dengan resep dokter. Sehingga ini mencegah terjadinya penyimpanan obat oleh mereka yang tidak diperlukan. Jadi, mari kita bersama-sama saat ini saling menjaga. Pembelian obat itu hanya dengan resep dokter. Karena resep dokter itu terbatas, nanti satu resep itu hanya untuk satu kur penyembuhan. Baik, mari kita kawal bersama begitu ya. Pengawasan ini dari rantai pendistribusiannya, dari produsen, distributor, sampai dengan pedagang dan juga konsumen. Terima kasih Ibu Kary Lestari, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Bidang Farmasi IAI. Dan Pak Yoyon, Ketua Harian Perhimpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi.